Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua, berjumpa lagi di channel Bang Poput Di video kali ini, saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet Hanya dengan pekerjaan ringan Cara ini bisa dilakukan sepasaja tanpa menggunakan skill Dan cara ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja Untuk kalian yang benar-benar ingin mencari penghasilan tambahan dari internet Mungkin cara ini bisa kalian coba Jadi, alangkah baiknya kalian lihat videonya dari awal sampai dengan akhir Karena banyak sekali penjelasan yang harus kalian ketahui Ketika kalian ingin menggunakan cara seperti ini Oke, langsung saja kita mulai ke caranya Yang pertama, silakan kalian buka browser kalian Kalian boleh menggunakan browser apapun Kemudian, silakan kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah mikroworker.com Selanjutnya, kalian akan melihat tampilan website mikroworkernya seperti ini Dan di sini, banyak sekali pekerjaan ringan yang bisa kalian dapatkan Sebelum kita bisa melakukan pekerjaan di website ini Sama seperti biasanya, kita harus membuat akun terlebih dahulu Caranya, silakan kalian klik di bagian register Di bagian register ini, silakan kalian isikan data diri kalian Untuk pengisiannya juga sama seperti website penghasil uang pada umumnya Contohnya saja, silakan kalian isikan nama depan kalian Kemudian, nama panggilan kalian jika ada Jika tidak ada, silakan kalian kosongkan saja Setelah itu, silakan kalian isikan nama belakang kalian Selanjutnya, kalian isikan jenis kelamin Kemudian, di bagian company ini, jika ada Tetapi ini sifatnya opsional Boleh kalian isi, dan juga boleh tidak Kemudian, di bagian ini, silakan kalian isikan Tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, dan tahun lahir kalian Untuk pengisiannya, dimulai dari bulan terlebih dahulu Kemudian, tanggal lahir kalian, dan tahun lahir kalian Kemudian, di bagian email, silakan kalian isikan email Email yang biasa kalian gunakan untuk mencari penghasilan tambahan dari internet Dan bukan email asli kalian Kemudian, silakan kalian masukkan passwordnya Tetapi, silakan kalian buat password yang baru Jangan sesuai dengan email kalian ini Selanjutnya, silakan kalian isikan alamat kalian di bagian ini Kemudian, kode post kalian Selanjutnya, kota Kemudian, di bagian ini Di bagian setiap ini, atau region ini Silakan kalian isikan provinsi kalian Kemudian, silakan kalian isikan negara di bagian ini Kemudian, di bagian ini Silakan kalian centang yang ini saja Selanjutnya, di bagian ini Silakan kalian centang ini juga Kemudian, kalian centang lagi di bagian ini Langkah selanjutnya Tinggal kalian klik di bagian submit Kemudian, kalian akan melihat tampilan seperti ini Ketika kalian sudah selesai melakukan pendaptaran akun Dan di sini, untuk mengaktifkan akun kalian Agar bisa masuk ke website mikroworkernya Silakan kalian cek email kalian Dikarenakan, pihak website mikroworkernya Telah mengirimkan sebuah tautan Atau link verifikasi untuk akun kalian Setelah kalian sudah mengklik Link yang telah dikirimkan oleh pihak website mikroworkernya Ke email kalian Maka kalian akan melihat tampilan seperti ini Dan di sini langsung saja Kalian klik di bagian Klik here to activate your account Dan jika kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Artinya, akun kalian sudah berhasil di verifikasi Dan untuk melihat daftar pekerjaan Yang tersedia di website mikroworker ini Kalian klik saja di bagian job Di bagian job ini Kalian akan melihat lampiran atau daftar Dari pekerjaan yang bisa kalian kerjakan Dan untuk mencari Kategori pekerjaan yang kalian inginkan Kalian bisa melihat di bagian ini Yang tentunya Bayarannya nanti sesuai dengan pekerjaan yang kalian kerjakan Yang paling enaknya lagi di sini Kalian bisa mengambil pekerjaan sebanyak apapun Selagi kalian bisa mengerjakan pekerjaannya Maka kalian bisa mengambil pekerjaan sebanyak manapun yang kalian inginkan Tetapi di sini sebelum kalian mengambil pekerjaan yang tersedia Ataupun pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian Di sini terlebih dahulu Ada beberapa yang harus kalian pahami Contohnya Seperti payment ini Ini adalah bayaran yang akan kalian dapatkan Dari suatu pekerjaan Kemudian di bagian sukses persen ini Contohnya saja seperti ini Sukses persennya mencapai 100 Artinya Dia memberi bayaran Dengan waktu yang sangat cepat Tanpa ada mengulur-ngulur waktu Kemudian di sini kalian melihat TTR TTR ini maksudnya Waktu untuk si pemberi pekerjaan tersebut Memeriksa hasil pekerjaan kalian Kemudian di bagian sini juga Ada yang bertuliskan TTF Ini maksudnya Berapa lama waktu kalian Untuk mengerjakan pekerjaan yang kalian ambil Kemudian kalian melihat di bagian down Ini adalah jumlah tugas yang telah diselesaikan Yang paling perlunya Kalian harus melihat di bagian sukses persen Silahkan kalian pilih aja Sukses persennya minimal 80% Itu gunanya untuk menghindarkan kalian Dari hal yang tidak diinginkan Contohnya Kalian nanti lama menunggu hasil bayaran Dari pekerjaan yang telah kalian selesaikan Jika kalian sudah paham dengan penjelasan saya seperti itu Maka di sini langsung aja kita ke penjelasan selanjutnya Dan di sini untuk mengambil pekerjaannya juga gampang Contohnya saja Saya ingin mengambil pekerjaan ini Tugasnya hanya membuat sebuah akun Instagram Dengan bayaran sebesar 0,8 dolar Atau setara dengan 1.200 rupiah Cara untuk mengambil pekerjaannya Tinggal kalian klik aja seperti ini Ketika kalian mengklik pekerjaan yang ingin kalian kerjakan Nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini Kalian akan disuruh memasukkan nomor handphone kalian Untuk memperifikasi nomor handphone kalian Agar kalian bisa melakukan pekerjaan sebanyak mungkin Di website mikroworker ini Setelah kalian sudah berhasil memperifikasi nomor handphone kalian Seperti yang saya tunjukkan tadi Maka secara otomatis kalian akan masuk ke pekerjaan yang telah kalian pilih Dan di sini sebelum kalian melakukan pekerjaannya Silahkan kalian baca terlebih dahulu Instruksi dari pekerjaan tersebut Contohnya Di sini kalian akan melihat Negara mana yang bisa mengerjakan pekerjaan yang kalian pilih tersebut Contohnya di sini kalian akan melihat nama-nama negaranya Dan di sini kita termasuk bisa mengerjakannya Karena ada negara Indonesia Jika kalian sudah paham Bahwasannya negara mana yang bisa mengerjakan dari pekerjaan yang kalian ambil Maka langkah selanjutnya kalian lihat instruksi dari pekerjaannya di bawah ini Dan di sini silahkan kalian baca terlebih dahulu instruksinya Contohnya seperti ini Kalian diharuskan membuka situs Instagram Boleh melalui website ataupun aplikasi Kemudian di bagian yang kedua ini Kalian diharuskan mendaptar Menggunakan email ataupun nomor handphone kalian Selanjutnya di bagian instruksi yang ketiga ini Kalian diharuskan memperifikasi akun Instagram kalian tersebut Kemudian di instruksi yang keempat ini Kalian diharuskan mengunggah foto profil kalian Dan juga beberapa teks di bio kalian Kemudian instruksi yang kelima ini Kalian harus memasukkan buktinya Bahwasannya kalian sudah melakukan instruksi dari pekerjaan tersebut di bawah ini Jika kalian sudah paham Dengan instruksi pekerjaannya Dan bukti apa saja yang harus kalian hampirkan Silahkan kalian kerjakan saja pekerjaannya Karena di website ini Orang beradu cepat untuk melakukan pekerjaan Ditakutkan ketika kalian nanti menunda-nunda pekerjaan yang kalian ambil tersebut Sudah keduluan oleh orang lain Karena orang di seluruh negara banyak menggunakan website ini Dan selagi pekerjaan kalian Sedang diperiksa oleh sepemberi pekerjaan tersebut Kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang tersedia Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi Caranya juga sama Tinggal kalian klik di bagian job lagi Nanti tinggal kalian cari aja pekerjaan Sesuai dengan keinginan kalian Kemudian pertanyaan selanjutnya Bagaimana sih cara melihat pekerjaan yang telah kita selesaikan Dan untuk melihat status dari pekerjaan kita tersebut Caranya cukup simple Kalian bisa memilih di bagian tax IPNES Kemudian di bagian ini Kalian akan melihat informasi pekerjaan Yang telah kalian selesaikan Dan jika pekerjaan kalian tersebut berhasil kalian kerjakan Kalian akan melihat penghasilan kalian di bagian ini Dan untuk cara withdrawnya Atau menarik penghasilan kita Kalian bisa memilih di bagian withdraw Dan cara untuk melakukan withdrawnya Atau melakukan penarikannya Kalian klik aja di bagian place A new withdrawal request Di bagian withdrawal information ini Kalian bisa memilih salah satu Metode penarikan yang akan kalian gunakan Dan untuk memilih metode penarikan tersebut Kalian scrollkan aja ke bawah seperti ini Nanti tinggal kalian pilih aja Tetapi kalian harus melihat informasinya terlebih dahulu Di bagian metode penarikan yang akan kalian gunakan Contohnya seperti Paypal ini Jumlah minimum penarikannya sebesar 5 dolar Dan kalian akan dikenakan biaya penarikan sebesar 0,50 dolar Artinya nanti kalian akan mendapatkan penghasilan bersih Sebesar 4,50 dolar Dari penarikan kalian tersebut Jika kalian sudah memahami Informasi Atau keterangan Dari metode penarikan yang akan kalian gunakan Maka disini langsung aja kalian klik Metode penarikan yang akan kalian gunakan Contohnya Seperti Paypal ini Kalian klik aja di bagian Paypal Jika penghasilan kalian juga sudah lebih dari 5 dolar Maka akan ada keterangan di bawahnya ini Kalian harus memasukkan email dari akun Paypal kalian tersebut Langkah selanjutnya nanti Tinggal kalian klik aja di tombol withdrawal Lama proses dari penarikan kalian ini Masuk ke metode pembayaran yang kalian pilih Kurang lebih 48 jam Tetapi disini ada beberapa informasi lagi Yang perlu kalian ketahui Jika kalian disini ingin menggunakan website micro worker ini Yang pertama Kalian hanya boleh membuat 1 akun dalam 1 perangkat Kemudian yang kedua Kalian tidak boleh menggunakan akun lain Tetapi menggunakan jaringan yang sama Contohnya Kalian memiliki 2 akun Dan di perangkat yang berbeda Tetapi menggunakan jaringan yang sama Kemudian yang ketiga Kalian tidak boleh mengerjakan pekerjaan Dengan akun sosial media yang sama Contohnya Kalian memiliki akun yang berbeda Kemudian perangkatnya juga berbeda Selanjutnya jaringannya juga berbeda Tetapi akun sosial medianya sama Misalkan aja tugas kalian disini untuk mengikuti sebuah akun Instagram Tetapi menggunakan akun Instagram yang sama Kemudian yang keempat kalian dilarang menggunakan PPN Jika kalian melakukan beberapa hal tersebut Nantinya akun kalian akan disuspend Selanjutnya saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ke website ini atau ke website manapun Kemudian yang keenam saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan informasi kalian sebenar-benarnya ke website ini atau ke website penghasil uang manapun Semoga informasi cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh